Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo sahabat podcast Senang sekali kita kembali berjumpa Dalam acara podcast Buka Tutup Sulsel 1 Bersama saya Noli Velayati Dan saat ini disamping saya Sudah hadir narasumber Kita sudah diberi kesempatan untuk ngobrol Bersama salah seorang yang begitu menginspiratif Yang saat ini juga menduduki jabatan Sebagai ketua DPRD Kota Makassar Dan juga menjadi Salah satu ketua DPRD termuda Di Indonesia Namun sebelum kita ngobrol bersama narasumber kita hari ini Kita akan saksikan Seperti apa profil dari ketua DPRD Kota Makassar Dan mengenal lebih dekat Sosok ketua DPRD Kota Makassar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik sahabat podcast Hari ini bersama ketua DPRD Kota Makassar Kita akan membahas tema terkait Sinergi legislatif dan eksekutif Perkuat pembangunan di Kota Makassar Namun sebelumnya saya ingin menyapa narasumber kita hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Kip? Baik Alhamdulillah Alhamdulillah Langsung saja ke pertanyaan yang pertama Pak Ini kan merupakan periode kedua tak menjadi seorang anggota dewan Dan periode kali ini Bapak dipercayakan Menjadi ketua DPRD di usia Yang terbilang masih muda Boleh dikatakan Pak bagaimana perasaan tak bisa menduduki Jabatan tak saat ini? Ya tentu setiap jabatan itu adalah amanah Jadi kalau ditanya bagaimana perasaan diberi kepercayaan mengembang amanah Ya biasa saja Karena yang namanya jabatan itu titipan dan harus dipertanggungjawabkan Dan tugas kita adalah bagaimana mempertanggungjawabkan amanah tadi Supaya kita bisa bekerja dengan baik dan benar Jadi kalau ditanya bagaimana perasaan Ya biasa saja perasaan saya Sama saja seperti yang lainnya Pak ya Menduduki jabatan sebagai ketua DPRD Pak Seperti apa Sukadukata ini? Tentu karena kita adalah pimpinan lembaga DPRD atau legislatif Yang terdiri dari keanggotaannya 50 orang Ya tentu saja ada pasti perasaan suka duka Dan bagi saya kita harus nikmati Enjoy dalam setiap mengembang amanah ini Apalagi jabatan sebagai ketua DPR Berarti kita orang nomor satu di institusi di lembaga itu Karena kita orang nomor satu di institusi di lembaga itu Maka pundak tanggungjawab tertinggi ada di kita Nah sekarang bagaimana kita bisa bekerja dengan baik Dan bersinergi dengan seluruh anggota DPRD yang ada di lembaga DPRD Kota Makassar Jadi apapun jabatan yang diamanakan ke kita Kembali lagi enjoy menjalani ya Pak Ketua Kita harus menikmati dan pastilah ada tantangan ada suka dan ada mungkin juga duka Tetapi kita harus menikmati bahwa ini sebuah tanggungjawab yang harus kita laksanakan sebagai wakil rakyat Penyambung lidah rakyat Sebelum terjun ke politik Pak Ketua juga dikenal sebagai lawyer dan advokat di Ibu Kota Jakarta Nah mengapa kemudian Bapak terjun ke dunia politik? Apa yang membuat Bapak terjun ke dunia politik? Ya profesi saya setelah tamat di Fakultas Hukum Universitas Sasanuddin Memilih jalan menjadi praktisi hukum Advokat, lawyer, pengacara Dalam perjalanannya pindah ke politik Dan memang jurusan saya hukum politik Hukum Tata Negara Ya ada mungkin jiwa saya Karena dari dulu saya menjadi pimpinan aktifis mahasiswa Lembaga organisasi kemahasiswaan Rasa-rasanya memang nilai saya cocok di politik Sehingga 5 tahun menjalani praktisi hukum Kemudian saya berpindah menjadi politisi Menjadi praktisi politik Sebagai penyelenggara pemerintahan Politik itu kan kita masuk partai politik itu kan Tujuannya dua Merebut dan mempertahankan kekuasaan Nah sekarang kan kita belum ada jabatan Jadi kita merebut kekuasaan Kenapa kita merebut kekuasaan? Ya karena kita mau berbuat lebih Pengabdian kita kepada masyarakat Mungkin lebih cocok di dunia politik Ketimbingan dunia praktisi hukum Kalau praktisi hukum kan membela yang Yang mengangkat kasih kita kuasa hukum Tapi kalau di politik kita bisa Berbuat lebih khususnya kepada Misalkan rakyat kita Konstituen kita yang membutuhkan Kita sebagai wakil rakyatnya Setelah Bapak merebut Apa yang menjadi jabatan Bapak saat ini? Apa yang telah Bapak perlu buat untuk masyarakat Pak? Ya tentu banyak lah DPR itu kan punya Tiga fungsi saja Ada fungsi pengawasan Fungsi pengawasan bagaimana kita Mengawasi jalannya kekuasaan eksekutif Merintahan kota Lalu kemudian ada fungsi Pembentukan peraturan daerah Bagaimana kita membuat Regulasi aturan Yang belum diatur dalam suatu daerah Lalu kita buat Untuk semata-mata kepentingan masyarakat Yang ketiga adalah Fungsi budgeting anggaran Bagaimana anggaran masuk Tentu masyarakat wakil Masyarakat kita dibawa Dapil saya misalnya Membutuhkan jalan lingkungan Membutuhkan misalkan Sarana dan prasarana Infrastruktur Ah Satu-satunya jalan yang masuk di DPR Untuk memperjuangkan Ada anggaran ini Bisa dibawa ke Kampung saya misalkan Ke tanah kelahiran saya misalkan Lakang Atau di Dapil lain Di kelurahan lain Ke camatan lain Itu beberapa Fungsi dan tugas kita Sebagai anggota DPR Dan itu saya sudah jalankan Baik sebagai anggota Sebagai wakil ketua Dan ketua DPR Baik Berawal dari menjadi aktivis Lalu seorang lawyer Hingga saat ini Menduduki jabatan Sebagai ketua DPRD Kota Makassar Mungkin sahabat-sahabat podcast Yang ada di rumah Ingin tahu nih Pak Kunci sukses Dari seorang ketua DPRD Seperti apa Pak? Saya selalu mengatakan Kalau kita punya Mimpi dan cita-cita Yakinlah Mimpi dan cita-cita Itu pasti akan kita Peroleh Wujudkan Kalau kita punya Niat tulus ikhlas Jadi kalau ada Niat tulus ikhlas Untuk melakukan Pengabdian Kepada masyarakat Ia jalani Secara tulus ikhlas Ia membantu orang Ya Susahnya orang Ada yang banyak Kita bantu Itu kita harus Dimati Mbak Karena sesungguhnya Kita hadir Ditunjuk sebagai Wakil rakyat Untuk membantu mereka Dan itu Tantangannya Jelas ada Kira-kira Seperti itu Dan banyak lagi Jadi bagi seorang Ketua DPRD Ketulusan itu Nomor satu Ketulusan untuk Pengabdian kepada masyarakat Membantu Susahnya orang Masalahnya orang Penyambung lidah rakyat Apa aspirasinya Apa keluhannya Apa saran Masukannya Itu kemudian yang kita Tampung Untuk kita perjuangkan Agar pemerintah Melaksanakan Keinginan-keinginan Masyarakat tadi Makanya DPRD itu Disebut Wakil rakyat Nah sekarang Sebagai wakil rakyat Saya harus Jalankan produksi itu Karena kapan Tidak saya Laksanakan dengan baik Maka Akan diuji Pada pemilu berikutnya Alhamdulillah Ini periode kedua saya Periode pertama Suara saya Mungkin hanya 2 ribuan lebih Periode kedua Kurang lebih 6 ribu Berarti ada peningkatan Signifikan Nah disitu ujiannya Seorang anggota DPR Apakah dia melaksanakan Tugas yang baik Atau tidak Dan ini Masyarakat Akan menilai kita Satu kali Dan lima tahun Dia akan menilai Pada saat pemilu berikutnya Pantas gak Anda Dipilih lagi Atau tidak Kalau berhasil Kita sebagai anggota Dewan Pasti masyarakat Masih pilih kita Kira-kira begitu Baik Nah mungkin sahabat-sahabat Yang ada di rumah Juga ingin tahu nih Pak Siapa sosok yang paling berperan Dalam kehidupan Dan karir ketua DPRD Ya pastilah Kalau ditanya Soal siapa yang berperang Pasti orang-orang terdekat Lingkungan kita Mulai dari keluarga ya tentunya Ada ibu orang tua Yang mendoakan Ada istri Ada saudara-saudara Ada kerabat Ada konstituen Yang sama-sama berjuang Untuk mewujudkan mimpi Dan cita-cita itu Inilah kalau ditanya siapa Ya kerabat-kerabat Sahabat Orang-orang yang berjuang Dan juga tidak terlepas Dengan dukungan masyarakat Ya itulah Orang-orang yang berjuang Bersama kita Berarti suaranya Diberikan ke kita Untuk diwakilkan Nah sekarang Saya memperjuangkan Orang-orang ini Makanya Sumpah jabatan Anggota DPRD Itu bahwa saya Akan memperjuangkan Aspirasi rakyat Yang saya wakili Siapa yang saya wakili Tentulah yang memilih kita Dan itu bukan Semata-mata Cuma sumpah saja Tapi harus dipertanggungjawabkan Karena akan kita Dimilai lagi Pada saat pemilu berikutnya Tentu kalau pemilu berikutnya Kita tidak konsisten Dengan kata Dan perbuatan Dia juga akan menjadi Penilaian ke kita Seperti itu Baik Pak Ketua kenapa Saat itu memilih Partai Nasdem Sebagai kendaraan politik Untuk bertarung Di legislatif 2014 Kemarin Pak Ya ada ceritanya Pak Akbar Faisal Gabung Nasdem Dari Hanura Saya iseng-iseng Mau bergabung juga Dan karena Besik saya sejak mahasiswa Selalu ikut pemilihan BM, Senat Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Terpilih Menang Ya kita uji cobalah Di masyarakat Karena ujian sesungguhnya Ada di masyarakat Bukan pada saat kita Jadi mahasiswa Kita uji cobal Alhamdulillah Terpilih 2014 Jadi ceritanya Diajak Pak Akbar Faisal Waktu itu Anggota DPRRI Dari Sulawesi Selatan Waktu itu saya masih di Jakarta Kira-kira begitu Baik Pak Ketua Ini kan sudah masuk Tahun ketiga Menjadi Ketua DPRD Seperti apa tantangan Atau mungkin Ada tekanan yang Bapak hadapi Selama menjadi Ketua DPRD Pak Jadi Tidak mudah Apa namanya 50 anggota DPR Menyatukan Kepala 50 anggota DPR Karena pastilah Ada kepentingan yang berbeda Ada tujuan yang berbeda Apalagi Terdiri dari 13 partai politik 12 partai politik Terdiri 9 praksi Tidak mudah Menyatukan persepsi Bagaimana Bapak mengelola Agar seluruh kepentingan mereka Bisa terakomodir Dengan baik Pak Saya sampaikan dalam Forum rapat Mari kita lepaskan Embel-embel Kepartian kita Partai itu Kita gunakan Pada saat Pemilu Kita masuk disini Sebagai penyelenggara Pemerintahan Sebagaimana Amanat Undang-Undang 23 tahun 2015 Tentang pemerintahan daerah Yang menyebutkan Bahwa penyelenggara Pemerintahan Adalah Kepala daerah Dan DPRD Siapa anggota DPRD Kita semua Jadi kita lepaskan Kepartian kita Kita disini Di DPRD Sebagai anggota DPR Kalau kita punya Persepsi bahwa kita Anggota DPR Yakinlah Perbendaan Kepentingan Perbendaan persepsi Terhadap sesuatu Akan nyatu Karena semata-mata Untuk kepentingan Siapa Kepentingan masyarakat Kira-kira begitu Begitu cara ngelolahnya Sejauh ini Pak hubungan Eksekutif Dan juga legislatif Sangat harmonis Dan mungkin ada resep Dari Pak Ketua Selaku Ketua DPRD Dalam menciptakan Kebersamaan yang baik Saya dalam Menjalankan profesi Sebagai pimpinan DPR Selalu berpedoma Pada kitab suci kita Kitab suci Berpemerintah daerah Itu adalah Undang-Undang Pemerintahan daerah Karena itu kita Maknai Sinergitas Kolaborasi Pemerintah Kota dengan DPR Berdasarkan Undang-Undang Pemda DPR adalah Bagian dari Pemerintah daerah Karena dia bagian Dari pemerintah daerah Maka dia harus Menyatu Ibarat Analogi Dia adalah Pasangan Suami istri Kira-kira begitu Wali kota DPR Dia tidak boleh Jalan sendiri-sendiri Dia tidak boleh Wali kota Jalan A kita B karena ribut terus Pak Yang ribut Yang rugi adalah Masyarakatnya Karena dia harus Bersinergi Berkolaborasi Menyatukan persepsi Bahwa kita ini Diberi pilih rakyat Untuk menyelidari Pemerintahan Mari kita Bersama-sama Memahami Tupoksi kita DPR Memahami Tupoksi kepala daerah Selaku pemerintah kota Wali kota Dalam hal ini DPR juga Memahami sebagai Lembaga pengawasan Sebagai lembaga DPR Kalau kita Masing-masing Menjalankan Berdasarkan Tupoksi kita Yang terjadi Adalah Sinergitas Dan kolaborasi Dan itu yang saya Tanamkan Dan inilah Menciptakan Kebersamaan yang baik Pakat Tuhan Baik Menurut Bapak Seberapa penting Pak Sinergi Legislatif Dan juga eksekutif Dalam mengawal Pembangunan di Kota Penting Penting sekali Kenapa dianggap Penting sekali Pak Karena Kalau DPR ribut dengan Kepada daerah Maka tidak ada jalan Tidak akan jalan Program warna pemerintah itu Pembahasan anggaran Oleh undang-undang Pemerintah daerah Pemerintah kota Dalam hal ini Harus ada persetujuan Dibahas oleh DPR Kalau anggaran direncanakan Oleh pemerintah kota Kemudian tidak disetujui Oleh DPR Itu ribut Begitupun sebaliknya Akan terjadi Disharmonis Makanya Kita kembalikan Masing-masing Wali kota juga Harus memahami Bahwa DPR punya Tupoksi Dia juga punya Wawak rakyat Yang harus Aspirasinya Di Diakomodir Ya kan Kami juga DPR memahami Bahwa wali kota Adalah dipilih rakyat Yang untuk mengelola Pemerintah Nah sekarang Kita jalani bersama Sesuai tupoksi Kita masing-masing Kalau itu yang terjadi Maka Pastilah Hubungan pasti harmonis Dan itu Kalau harmonis Ya pembangunan lancar pak Kalau tidak harmonis Ribut terus pak Nah kita tidak mau Seperti itu Sejauh ini pak Selama bapak memimpin Sebagai ketua DPRD Lembaga legislatif Bagaimana bapak Menilai kinerja pemerintahan Bapak Dhani Pomanto Dan Ibu Fatma Hari ini di DPR Setelah dilakukan Monitoring evaluasi Untuk Inmonitoring evaluasi Untuk Teriulang kedua Di bulan Juli Kita tentu mau Pemerintah kota Yang dikritisi oleh teman-teman Di DPRD Adalah rendahnya Serapan anggaran Banyak program-program Berjalan dengan baik Itu juga yang dikritisi oleh Pak Wali Kota Kepada OPD nya Karena itu Pak Wali Kota Kita dorong agar Mendesak para OPD-OPD ini Perangkap-perangkap Pemerintah daerah Pembantu pemerintahan di daerah Untuk bekerja dengan baik Untuk Melaksanakan Perumpulan keradi Saya dengar kabar Monep Nah hanya baru Sikiam Tidak sampai 10% Ada yang tidak sampai 5% Ada yang tidak sampai Pengawasannya Ini yang kita desak Kira-kira begitu Baik Untuk saat ini Pak Perda yang sedang Bapak dan para anggota Dewan lainnya godok Perda apa saja Pak Kalau boleh tahu Baru saja kita Ketopalu Ada dua perda Perda Pelindungan Masyarakat Ketertiban Umum Kemudian ada perda Soal Pemadam Kebakaran Pemadam Kebakaran Yang masuk inilah Kita musahkan Pelindungan Guru Memang Alhamdulillah Suatu daerah Kalau perdanya Makin sedikit Yang dibuat Sesungguhnya Daerah itu Sudah terjadi Pengaturan yang baik Makin banyak perda Berarti banyak Kekosongan hukum Makanya kita Bukan bikin regulasi Kita berharap Ada perda Yang kita hasilkan Betul-betul Untuk kepentingan Pembangunan Kota Makassar Utamanya Peningkatan PAD Dan itu Alhamdulillah Sudah jalan juga Tahun lalu Ada kurang lebih Sepuluh Perda Yang sudah digol Mudah-mudahan Tahun ini juga Saya sih berharap Secara pandangan pribadi Makin sedikit Perda Yang kita Layarkan Makin bagus Artinya Keteraturan di Kota Makassar Sudah bagus Tapi kita lihatlah Karena ada Badan yang khusus Menangani itu Badan pembentukan Berda Baik Menurut Pak Ketua Pak Pemerintahan Bapak Dhani Dan Ibu Fatma Apa yang harus Segera diselesaikan Pak Tentu Pak Dhani Dan Pak Wali Dalam Kemarin Dalam Mencalongkan diri Dia punya PC-misi Yang dituangkan Dalam RPJMD RPJMD ini Bagaimana Dijalankan oleh Pak Wali Kota Agar PC-misi ini Yang sudah disampaikan Dalam KPU Dalam Kampanye Janji-janji kampanye Bisa direalisasi Atau dilaksanakan Ya Ini tantangan Makanya Pak Wali yang dilakukan Alhamdulillah Sudah resetting pemerintahan Lewat evaluasi Para pejabat-pejabatnya Kita berharap Program ini Segera dilaksanakan Direalisasikan Agar serapan anggaran Bisa tinggi Karena Kita punya uang Yang lagi Tersimpan Di daerah kita Kalau tidak Digunakan Bagaimana Uang itu bisa Turun ke masyarakat Seperti itu Kita berharap Daji Padma ini Bisa Merealisasikan Janji-janji kampanye Pada waktu Mencalonkan diri Sebagai pasang Wali Kota Tujuannya adalah Bahwa Wali Kota ini Sudah melaksanakan Janji-janji kampanye Kalau sudah dilaksanakan Maka Pastilah Ada kepuasan Yang lebih Terhadap penilaian Kinerja Dan itu juga Menjadi harapan Semua masyarakat Saya kira itu Menjadi harapan Baik Pak Ketua Rudianto Lalo Yang akrab Disapa Pak RL Dengan tagline Anak rakyat Bisa diceritakan Pak Awal mula Kenapa bisa mendapat Tagline anak rakyat Pak Ya tentu Dulu tagline saya Anak utara Karena saya berasal Dari utara kota Makassar Dapil utara kota Makassar Asli Makassar Karena Makassar Perleba Makassar Dibangun dari utara kota Kemudian Sehari ini Anak rakyat Kenapa Disebut anak rakyat Mungkin Background saya Yang tidak dilahirkan Dari bangsawan politik Saya bukan Anak Pejabat Bukan Hanya anak Guru ngaji Bapak saya Di usia SMA Sudah meninggal Yang berprofesi Sebagai Petani Jadi Sungguh saya Berasal dari Bawa Anak rakyat Bukan anak Siapa-siapa Kira-kira itu Kenapa disebut saya Anak rakyat Jadi dari rakyat Kembali ke rakyat Untuk rakyat Iya Kalau filosofi Demokrasi Ya kekuasaan itu Harus berasal dari rakyat Untuk rakyat Dan dari rakyat Kira-kira itu Kedua dari terakhir Pak Ketua Menurut Bapak Apa pandangan Mimpi Bapak Untuk kota Makassar Kedepannya Pak Makassar ini Adalah Ibu kota provinsi Dan gerban timur Indonesia timur Sudah ibu kota provinsi Sulawesi Selatan Dia adalah gerban timur Indonesia timur Apa artinya Pusat Ekonomi Giliat ekonomi Di Indonesia Timur Pasti yang disebut pertama Adalah Makassar Makassar ini adalah Kota dunia Orang Makassar Orang Sulawesi Selatan Kalau dia keluar Meninggalkan Sulawesi Selatan Dia tidak akan menyebut Dia dari kabupaten apa Dia akan menyebut Dari Makassar Kenapa? Karena dia Makassar dikenal Kota dunia Sehingga Makassar ini Kita harus bangun Tentu menjadi Kota modern Kota modern Kota yang nyaman Masyarakatnya Untuk semua Dia adalah Kota yang beragam Karena berbagi suku Ras Ya Seluruh Indonesia Mungkin Mendiami kota Makassar Dan Makassar Dari dulu Abad 14 15 15 Kota yang terbuka Ya Portugis masuk Di abad 15 Belanda masuk Di abad 16 Mungkin Tionghoa Masuk di abad 17 18 Jadi kita sudah Beragam di kota Makassar Belum lagi suku-suku Seluruh Indonesia Ada di Makassar Sehingga Kota metropolitain ini Kita harus bangun Tanpa ada Diskriminatif Dia harus Inklusif Terbuka untuk semua Dan nyaman untuk semua Harapan Pak Ketua Untuk Makassar Di tahun-tahun yang akan datang Seperti apa Pak? Silahkan Makassar harus Lebih maju Makassar Hadir untuk semua Dan Makassar Tidak boleh Diskriminatif Makassar harus Jadi kota Inklusif Makassar harus Menjadi Daerah Nyaman Dan menjadi Rakyatnya Menjadi sejahtera Karena dia adalah Gerban Timur Indonesia Timur Tidak boleh Makassar Dibangun Lalu kemudian Terjadi Kesenjangan Kita tidak Mau Makassar Kota Besar Mahal Tanah mahal Tapi di satu sisi Rakyatnya masih ada yang tinggal Di daerah-daerah Kumu-kumu Tidak berbanding lurus Nama Makassar Dengan Kesejahteraan Rakyatnya Itu mimpi dan harapan Kita ke depan Supaya Makassar Betul-betul bisa menjadi Daerah Rakyatnya Sejahtera Karena sesungguhnya Tujuan bernegara Tujuan berpemerintah daerah Muaranya adalah Tentang Kesejahteraan Rakyat Pertanyaan terakhir Pak Sebelum kita mengakhiri Obrolan kita hari ini Pak Strategi politik Pak Ketua Di tahun 2024 Mendatang Seperti apa Pak Akankah melanjutkan perjuangan Di DPRD Kota Makassar Atau seperti apa Pak Silahkan Seperti air mengalir Kita boleh berencana Kita boleh bermimpi Kita boleh bercita-cita Tapi biarkan Tuhan Yang menjawabnya Biarkan waktu yang menjawabnya Baik Kita semua tetap mendoakan Berdoa saja terbaik Kita kira begitu Kita pastinya juga tetap mendoakan Untuk Pak Ketua DPRD Kota Makassar Sukses selalu ke depannya Pak Untuk harir dan juga kesehatan Terima kasih Pak Sudah hadir dan mau berbincang hari ini Dan untuk sahabat-sahabat podcast Terima kasih sudah menyaksikan video ini Jangan lupa videonya untuk di like Share, komen, dan juga subscribe Dan sampai ketemu lagi Di Buka Tutup selanjutnya Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih sudah menonton!